Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku-kuya pastinya di galeri senapan angin disini akan mengurus beberapa yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review, tes akurasi, cekutin dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Gaudurai saya akan merekomendasikan beberapa senapan angin dan sebelum saya merekomendasikan, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya? saya doakan baik-baik saja saya selalu berlangsung miskinnya dan pastinya dipanjangkan umurnya juga, amin dan saya doakan semoga jika kalian tahu harus juga kalian bisa memulis senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dengan spesifiknya dan juga penasaran dengan senapan angin kalian juga wajib nonton terus video yang selanjutnya dan pastinya jangan lupa di subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke yang pertama itu adalah senapan angin F-eklon Yuma kita bahas dari bagian depannya dulu sampai ke bagian belakangnya kita bahas secara berkurutan saja kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu untuk di depan sini sudah ada bagian larasnya untuk alasnya ini menggunakan laras Yuma aja yang pasal sudah dilengkapi dengan serombongnya juga disini tuh ada dapet serombongnya ya yang berwarna merah di bagian dalam ini namanya juga bagian serombong yang berwarna hitam di bagian luar ini namanya juga bagian serombongnya untuk serombongnya itu diameternya 22 untuk panjangnya panjang larasnya itu 60 cm arutnya 12 diameternya 14 jadi disini di usia ini tuh ada bagian penutup larasnya ini tuh bagian penutup larasnya seperti ini karena ini bisa juga kalian bisa ganti menggunakan paradam juga kalau kalian itu sekalian saksinya tapi kalian jelas gantinya menggunakan paradam saja untuk penutup ini spesifikasi variasi tapi kalian bisa gantinya menggunakan paradam juga yang ini seperti itu untuk bagian bawahnya sini di bagian bawahnya sini tuh ada bagian tabungnya juga untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc bukan menggunakan tabung GSM tapi disini menggunakan tabung Venom seperti ini menggunakan tabung Venom bukan menggunakan tabung GSM dan untuk di antara raja tabung sudah lengkapi dengan satu bagian jelas di bagian sini sudah ada bagian jelas cincin larasnya di bagian ujungnya laras dengan tabung sudah lengkapi dengan bagian satu cincin laras yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperekat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburung intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya kalau misalnya disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburung itu pasti tidak akan dapat selesai maksudnya disini dilengkapi dengan nya seagal aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburung akan ambil kalau sudah ada bagian cincin larasnya Ok untuk bagian penghisianan bagian penghisianannya itu ada di mana sih kaya untuk bagian penghisianannya itu ada di bagian sebelahnya untuk bagian penghisianan ada di sebelahnya sini untuk bagian penghisianannya untuk pengisiannya itu sudah menggunakan minipun sehingga tidak perlu kumpulan tambah lagi untuk kompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian semangat kompanya dengan kompa kompresor juga ini harus kompa PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan untuk kalian kalau mau melihat kapasang itu pasti ada di di bagian manometernya untuk manometernya di bagian sini atau bagian letak manometernya di bagian sini di bagian sebelahnya chamber dan untuk kapasangnya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI nah kalau semisal lagi sudah mencapai sini butuh berkali sih jangan sampai di nolkannya agar senapan angkat pasnya akan tetap tahu ya tidak mudah bocor juga makanya kalau bisa setara saja jangan sampai terlihat apalagi di anak kan gitu ini kembali selanjut ke bagian tengah-tengah sini di bagian tengah itu ada bagian cembernya untuk cember ini menggunakan cember dual seri 6 semi-CNC senapan angkat FX25C ini masih menggunakan seri 6 bukan menggunakan seri 7 tapi menggunakan seri 6 yaitu masih semi-CNC lalu bagian cember di bagian sini sudah ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya yang kalau kalian menaruh teleskop sepasnya ada di bagian yang berada di bagian sininya untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian sininya dan ke bagian pengisian perlu pengisiannya masih ada di bagian tengah-tengah yang berada di bagian sininya setiap pengisian lain pas setiap pengisian perlu masih ada di bagian tengah-tengah yang berada di bagian sininya untuk pengisiannya itu ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single suitnya yang mudah banget untuk diatur dengan sesuatu silahkan lihat kan disini tuh ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya semisal kalau kalian suka ya magazine bisa kalian isi dengan magazine atau kalian bisa diganti dengan single shot ya karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai-suai dengan kalian kan disitu ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya gitu loh dan terlebih bagian sini dibanding sama camber tuh ada bagian tarikannya untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikannya modern atau tarikan set lever ini bukan lagi menggunakan tarian berat tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan set lever seperti ini sehingga lebih mudah banget pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan set for atau tarikan modern yang berat lagi menggunakan tarikan gendel gitu loh untuk bagian bawahnya sini di bagian bawahnya situ ada bagian triggernya untuk terbanyak ini menggunakan triggermat kan senapal angin itu ada dua triggernya ada triggermat dan juga ada triggermat nah tapi kalau senapal angin efekran image ini sudah menggunakan triggermat seperti ini dan di bagian alasnya berita di bagian ada bagian safety trigger atau pengaman videonya yang punya sebagai pengaman senapal angin ini agar tidak dipakai sembarang orang semisal kalau senapal angin ini dipakai orang-orang itu akan banyak banget karena senapal angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapal angin ini amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safety tigernya sajanya agar aman jauh senapal angin pas saja dipakai untuk sembarang orang gitu makanya kalau kalian sudah lagi sudah lagi gunakan senapal angin bagian yang amankan saja biar memutuk pengaman picu atau safety tigernya saja gitu dan bagian mana dan lu bagian setelan powernya itu bagian setelan powernya itu bagian belakangnya yang berada di bagian cintunya berwarna merah ini merah ini namanya bagian setelan powernya untuk sampal ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga kekalian big game atau yang big game itu untuk blamser misalnya kayak baby biawak dan lain sebagainya juga hanya blamser yang berkaki empat kalau small game itu bayi baru yang bulan kecil misalnya kayak tukai burung dan lain sebagainya juga enggak kalau kalian menggunakan support jangan sampai kebalik yang big game yang besar small game itu untuk yang kecil gitu loh kita harus berhasil ke bagian 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 powernya untuk powernya ini menggunakan polakasi yang terbaru dari bahan kayu maunis sehingga biawak dan pasnya tidak mudah kalau tanyakan alat banget kalau pembacaan dari bahan kayu maunis gitu loh kalau berarti di bagian sini itu ada bagian setelan pipi yang pastinya bisa dinyatuhkan untuk sesuai dengan selera kalian yang berlapakan untuk diatur dengan sesuai selera kalian jika kalian suka yang lebih tinggi bisa diatalkan saja kalau sudah lebih tinggi bisa dihitungkan saja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian kalau berlapanya ini belum di finishing masih berwarna putih seperti ini juga disini juga ada varian senyasi bagian punya juga kalau dibikin belakang yang lu juga ada bagian selera jauh yang terbaru dari kalian sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersendek ini akan ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersendek dibawakan dari sini untuk pembuatannya dari karet mentah yang akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersendek berikutnya dibawakan kalian dengan cerita-cerita senapar angin yang ff-kron ff-kron yu maja ini sekarang kita bahaskan itu bagian harga untuk senapar angin ff-kron yu maja ini luar biasa cuma tiga juta enam ratus ribu saja yang bahasa sudah ada bonus-bonus juga ada tujuh tas, tali sandang, gantungan puru, penurutas, magazine, perdam dan juga ada STKS nah juga harganya yang murah banget dan juga ada bonus-bonusnya yang banyak banget yang tadi kita bahas itu harganya dan juga spesiesnya kita bahas kesenapan angin yang kedua oke yang kedua senapar angin ini pocap destat kita bahas dari bagian larangnya terlebih dahulu ya kita bahas dari bagian popornya untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga lebih alat dan pasnya tidak mudah patah juga nyakan alat banget karena di sini pembuatannya dari bahan kayu maoni gitu dan untuk di belakang sini juga ada bagian setelan pipi yang pasnya bisa dilakukan untuk sesuai dengan selera kalian yang mudah banget untuk dilakukan dengan sesuai selera kalian tanpa ditunjukkan dan juga bisa di ataskan saja dan juga di belakang sini juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari kaya tutas sehingga lebih nyaman dan pasnya amuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian kalau bagian popornya ini belum definisi masih berwarna putih seperti ini ya kalau di bagian sini juga ada bagian triggernya juga untuk triggernya ini juga menggunakan trigger yang modern juga atau trigger Max lagi menggunakan trigger tapi ini menggunakan trigger Max untuk berkastri gitu ada bagian safety tigre atau pengaman bijunya yang punya sebagai pengaman untuk senapal angin ini agar tidak dipakai sembarang orang sehingga kalau senapal angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapal angin ini bukan main makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapal angin ini amankan saja dengan menggunakan pengaman biju atau safety tigre nya saja yang agar aman dan senapal angin kalian bisa dipakai untuk sembarang orang gitu untuk bagian sini juga ada bagian setelan tv-nya juga dan terbiasa juga diberikan setelan paunnya juga soalnya ini bisa kalian putar ke kiri untuk semua game dan juga ke kanan bigam atau yang bigam itu untuk bulan besar semisal kayak baby biawa dan lain sebagainya juga hanya bulan besar bulan besar yang berkaki empat kalian semua game itu baru yang bulan kecil semisal kayak tupai burung dan lain sebagainya juga tidak sampai kebalik kalau menggunakan setelan paunnya yang bikin yang belum game itu untuk penyakit yang kecil untuk bikin sini dibengar tengah sini kalau ada bagian cembernya juga untuk cember ini juga sama menggunakan cember dulu seri 6 semi CNC senaman angin dulu capi set ini masih menggunakan seri 6 bukan saya itu saling menggunakan seri 6 yaitu masih semi CNC kalau dibagian atasnya dibagian sini juga ada bagian lemotik atau penaruh teleskopnya hanya kalau kalian menaruh teleskop sepatutnya ada di bagian asli yang berada di bagian sininya dan bagian pengisian perlu untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah cember ada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya untuk pengisiannya itu ada dua pengisian ada magazine dan juga ada singglethootnya ini yang mudah banget diatur dengan visual secara kalian itu ada dua pengisian itu ada magazine dan juga ada singglethootnya semuanya kalau kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine tapi kalau kalian tidak suka yang magazine bisa diganti dengan segalus saja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahkan lalu itu ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada singglethootnya untuk dibagian sini dibagian sama yang tempat juga ada bagian tarikannya untuk tarikannya yang cukup sama menggunakan tarikan silver atau tarikan modern ininya bukan lagi menggunakan tarikan gaya tapi disini ini sudah menggunakan yang namanya tarikan silver atau tarikan modern sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu pasti akan enteng banget karena disini sudah menggunakan namanya tarikan modern atau tarikan yang set lever lalu di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya untuk pengisiannya ini sudah menggunakan mini koper seperti ini sehingga tidak perlu koper tambahan lagi lalu pompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP itu itu bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga yang tidak harus kompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu yang untuk kalian kalau ingin melihat kapasang itu pasti ada di bagian manometernya untuk menemukan lagi bagian manusia yang bagian otak manometernya itu ada di bagian sebelahnya sini ada di bagian bawahnya senapan angin yaitu ada di bagian sini untuk bagian dan meletak manometernya untuk kapasangnya tuh disedi 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI yang kalau semisal hanya sudah mencapai 1000 itu berani sih jangan sampai di nolkan ya senapan angin kalian tuh pasti terlukan tapi nya tidak mudah bodoh juga makanya kalau bisa secara aja jangan sampai terlukan apalagi di nolkan gitu agar senapan angin kalian pasti akan out banget tapi nya tidak mudah dengan bodoh juga gitu oke kita bahas ke bagian depannya sini tuh di depannya sini tuh ada bagian larasnya untuk menggunakan laras H2 super yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombongnya juga di sini juga ada bagian double serombongnya juga yang berwarna hitam di bagian dalam ini namanya juga bagian serombong yang berwarna merah di bagian luar ini namanya juga bagian serombongnya untuk senapan nya itu diameternya 22 untuk panjangnya panjang larasnya itu 60 cm alurnya itu 12 diameternya 14 yang di bagian urusnya sini di bagian urusnya laras itu ada bagian penutup larasnya karena setiap senapan angin pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk penutup laras ini sebagai variasi tapi bisa juga kalian sebenarnya menggunakan peradam juga nya kalau kalian suka berguna setiap saat itu dipakai peradam saja agar tidak bisik gitu untuk di setiap pembeliannya di galeri senapan angin juga ada bolus peradam sedih setiap pembelian unit senapan angin kalau bikin bawah situ juga ada bagian tabungnya juga untuk tabungnya ini menggunakan tabung gsm bukan menggunakan tabung velang tapi disini menggunakan tabung gsm dan untuk di antara laras dan tabung jadi lengkapi dengan bagian seharusnya di bagian sini juga ada bagian jenjen larasnya yang punya sebagai memperkuat atau membalikkan antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berpunung yang akan aman banget kalau sudah ada bagian jenjen larasnya kalau misalnya disini tidak ada nilas pasti akan berpunungnya dan kalau kalian gunakan untuk berpunung itu pastinya tidak akan dapat dasar makanya disini dilengkapi dengan nilas agar aman dan wajahnya tidak akan berpunungnya saat kalian gunakan untuk berpunungnya akan aman banget kalau sudah ada bagian jenjen larasnya gitu oke nanti sudah kita pas kita paskan senapan angin yang bocah besok ini sekarang kita pas ke bagian harga untuk senapan anginnya setelah senapan angin harganya mati Rp 3.800.000 dan pasti ada bonus-bonus juga ada tas kalisan ganteng dan ganteng puru-puluru tes maka ini wadam dan juga ada STKS nya juga jauh di bulan November juga ada bonus lainnya juga itu ada tiga bonus kalian saya pilih dari salah satu ke tiga bonus tersebut yang pertama disana ada gratis beranggir di seluruh Indonesia kecuali tiga berikut ada Papua Maluku dan juga ada NTT nya untuk bonus yang kedua ada bonus rumahnya yang ketiga itu ada bonus teleskopnya juga kalau di galis senapan angin karena kalau membeli senapan angin juga ada garasinya untuk galis tabung itu di dua bulan saja tuh garasi akulasi di dua minggu saja untuk packing-an yang di sini menggunakan packing-an kayu juga sehingga lebih aman banget dan pasti tidak akan mendosak saat diantar ke rumah kalian kan sini menggunakan packing-an yang kayu nya akan aman banget sampai diantar ke rumah kalian dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin kalau dihubungi nomor yang ada di bawahin sejak kalau tidak dihubungi nomor admin saja untuk pembayarannya disini ada dua cara ada cara COD atau transfer atau cara di tempat lupa COD pastinya gampang banget kalian bisa kini foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak menggunakan foto KTP kalian bisa dikenakan dp sebesar seratus ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan terserah serkan shopping nomor yang ada di link deskripsi saja kita sedikit rekomendasi saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di link untuk kita saja untuk ketika kalian jadi tulis di kolom komentar di bawah lain saya di ataman untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati